Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar! Baiklah, baiklah, nyasa gigi makan aku. Hah, pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya, kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo, bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah. Lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi, bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana. Dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang, kita sudah selesai. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan, sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh penemukan rumah. Tada! Kita sudah siap? Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantukan beberapa lantara gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang, rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang, yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik Arya ini. Kita akan mulai dengan setan kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan, Tahan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh labu-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring labu-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tangkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari gelarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelawa favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundaku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir akan memberikannya kepada kerangka di sini. Hah, kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu mengikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Hah! Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk menekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supernaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan, jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Dan, ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya, merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang Jadi, bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan meneru papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut. Dan lalat akan lebih baik. Dan taukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan bersih istirahat. Dan di dekat kursi, aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk menekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lamari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam. Berbagi kerangka dan tulang belulang. Lilin. Dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku. Dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Kerapilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalah jengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghiasi dia dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tangkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini? Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu itu punyaku yang paling keren. Hari yang baik untuk pindah ke kamar yang indah. Bahkan baunya pun tidak seperti kamar yang bagus. Ini adalah mimpi buruk. Aku takut tinggal di sini. Enid, kamu tidak perlu melompat ke arahku. Aku tidak bisa tidur nyenyak di sini. Aku harus memikirkan sesuatu. Saat kalian berkendara, aku menemukan desain yang bagus untukku. Ayo kita kerjakan bersama. Karena ini sangat bagus. Pertama-tama ini terlalu terang. Kedua, aku memiliki cetak biru untuk kamar impianku. Jadi aku tidak mau membuat kamarmu. Apa maksudmu kamu tidak menyukainya, Enid? Aku bahkan tidak akan bertanya. Aku hanya butuh cat hitam agar aku bisa menggambar batas ruang peribadiku. Ayo kita cat semuanya dan ini mungkin terlihat lebih baik. Wah, bisakah kamu melakukan itu? Kalau begitu, aku akan mengecat separa ruangan ini juga. Tapi pertama-tama, aku harus menyingkirkan serang laba-laba yang jelek dan menyeramkan itu di dinding. Uh, mengerikan. Begitu banyak laba-laba. Aku takut dongannya. Sekarang aku bisa mengecat warna kuning dan merah favoritku. Bagian kamarku terlihat ajaib. Gambar-gambar mengerikan ini harus dihilangkan. Ini catnya. Dan selesai. Siapa yang bertemu kita? Biar aku periksa. Oh, itu tukang angkut yang membawakan perabotanku. Keren. Halo-halo. Ini juga untukmu. Wednesday, perabotanku sudah diantarkan. Keren sekali, bukan? Aku akan punya tempat tidur di lantai pertama. Dan di bawahnya, tempat untuk dunia pelangiku sendiri. Wah, mainanku juga ada di sini. Luar biasa. Hati-hati dengan mainan itu. Itu mainan kesukaanku. Wah. Dan di sini pun juga banyak bobi tos. Kalian melakukan perjalanan yang hebat. Terima kasih ya. Dan ini juga semua bantal-bantalku. Bantal kesukaanku. Sangat banyak warnanya. Terima kasih. Dan aku pikir, perjaanku yang selesai. Aku akan pergi ke kabin bawah tempat tidurku. Duniaku sangat indah. Bensek, datanglah ke sini. Tidak pernah dihidup. Bendah, aku butuh bantuanmu. Kamu harus membantuku mengambil kotak berisi barang-barangku. Ya, yang hitam. Baiklah, mari kita lihat. Apa yang mereka masukkan ke dalam kotakku. Aku butuh papan untuk membuat tempat tidur. Tapi, jangan lupa bornya. Ayo, aku pegang itu. Kamu yang kencangkan. Bagus. Sekarang kita harus memasang ranjangnya. Dapatkah kamu lakukannya sendiri? Sempurna. Itu koperku. Dalam koper ini, terdapat beberapa benda favorit aku yang mengingatkanku pada rumah yang mengerikan. Seperti tangan dan tulang temanku. Laba-laba adalah favoritku yang aku temukan di loteng rumahku. Dekorasi dinding yang bagus, dan rak-rak ini perlu diisi dengan sesuatu. Beberapa lilin mungkin lebih baik. Aku sama sekali tidak nyaman tanpa sarang belaba di sudut rumahku. Jadi, kamu bahkan bisa menggantung lebih banyak di sini. Aku bisa menggunakan tirai ini untuk bersembunyi dari Enid. Seperti yang kamu sadari, mereka sudah pergi. Ayo, bantu aku masukkan mesin tiketnya. Aku punya bab baru dari buku ini yang akan terbit Jumat depan, jadi aku harus segera bekerja. Hei, hei. Apakah kamu ingin memberikanku manikur juga? Biar aku yang mengerjakan yang biru. Hmm, aku tidak melakukan apa-apa pada jendela. Aneh, kita harus memperbaikinya. Aku punya banyak cat kuku yang bagus, jadi seharusnya sangat cerah. Wah, pekerjaan yang luar biasa. Wah, yang aneh menakutkan. Mengapa dia menakutkan? Aku rasa kamu bingung. Kamar kamu terlihat seperti unicorn yang rusak. Tapi kamarku benar-benar bersih. Aku benar-benar lupa untuk membuat tempat yang terpencil dan lucu untuk hewanku. Dia akan menyukai tempat tidur ini dan menguartal segar kesukaannya. Aku dan kelinciku, Desi. Kemarilah. Hai, inilah rumah baru-umu. Inilah. Sempurna. Apa? Enid punya kelinci. Dan kalau jengking peliharaanku mati secara tragis, aku tidak akan pernah bisa merasakan sengatannya lagi. Jangan sentuh aku. Aku sedang berduka. Apa kamu mengambil air mataku? Aku harap kamu butuhkannya untuk mengkloningku. Kenapa kamu menyiram kalajangkingku? Tidak bisakah kamu menghidupkannya kembali? Apa? Kalajangkingku hidup? Benarkah? Dia adalah zombo skorpion sekarang. Aku sangat senang. Aku jijik pada diriku sendiri. Aku sangat menyukai lagu ini. Ini sangat keren. Tidak ada yang bisa mengalahkan musik klasik. Musik macam apa yang didengarkan Wednesday? Musik ini benar-benar mengganggu suara lagu favoritku. Wednesday, aku harus melakukan tindakan yang ekstrim. Lihatlah lagu cinta yang hebat ini. Aku bisa merasakan telinga aku mengering karena lagu yang menjelek itu, Enid. Tapi aku yakin aku akan menunjukkan musik sesungguhnya. Aku matikan lampu agar tidak ada musik pop yang menggangguku. Sekarang perhatikan aku. Aku tak hanya punya lagu yang bagus, tapi juga tarian. Sangat cocok dengan lagu ini. Wednesday, mengapa kamu mematikan lampu? Aku takut gelap. Biarkanlah ada cahaya. Hooray! Kamu harus mematikan lampu secara diam-diam agar Enid tidak pernah menyalakannya. Jangan coba-coba ya. Aku akan memberikan kamu manikur dan pijat tangan. Mau nyalakan lampunya? Wednesday, aku tidak bisa melawan dua orang. Aku minta maaf, tapi kamu harus disingkirkan. Tidak, tidak. Makhluk itu datang untuk linciku. Kamu boleh pegang, tapi pelan-pelan ya. Permainan yang keren. Oh, perutnya bicara padaku. Artinya lapar. Kita harus memakan sesuatu. Tapi apa? Aku akan memesan satu kulkas penuh dengan makanan. Oke, bagus. Itulah pengantarku. Halo. Mungkin ini pesananku. Terima kasih, masuklah. Kamu bisa menaruhnya dalam kulkas ini. Terima kasih, sampai jumpa. Akhirnya aku bisa makan. Apa yang aku bawa di sini? Wah, permainan kesukaanku. Sukaanku. Mari kita lihat. Sangat enak. Dan ini soda yang luar biasa. Oh, inilah yang aku perlukan sekarang. Enak. Aku telah bekerja keras sampai-sampai aku lupa makan. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan. Apa yang ada di bagasiku? Ayo kita lihat. Oh, hanya lapisan debu yang tebal. Masih ada beberapa jeli mata favoritku di sini. Tolong ambilkan aku minum. Ini sangat enak. Ayolah. Come on. Terima kasih. Aku harap ini adalah minuman segar. Ayolah, Enid. Ini hanya jus jeri. Apa? Kamu aneh. Aku agak merindukan kesenangan. Aku ingin mengadakan festa. Kotak ini memiliki semua yang aku butuhkan. Sebuah bola disco untuk feste yang hebat. Bagaimana jika kamu pencet di sini? Dan taruh di atas. Dan nyalakan tombolnya. Wah, sangat keren. Aku harus memanggil teman-temanku. Hai, kalian harus datang loh ke tempatku. Ayo lebih cepat datang. Aku menunggu kalian ya. Apakah mereka sudah datang? Cepat sekali. Halo, Sofie dan Rachel. Ayo nongkrong di kamar baruku. Kamu pasti belum melihatnya. Wah, aruskah aku menyetel musim? Ayolah kita menari. Dan aku sarankan kita berfoto selfie sebagai kenang-kenangan. Wah, kita sangat cantik. Terima kasih. Apa itu? Apa yang terjadi? Dari mana asap ini? Ayo kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang kumpul dengan teman-temanku. Casey, kamu sangat lucu dan menakut-nakuti orang. Aku akan menimbulkanmu. Ayo kita lihat. Jangan makan aku, hantu. Jangan makan. Apakah dia sudah pergi? Ini temanku Jessica dan ini Sam laba-laba. Mereka ingin bertemu denganmu. Apakah iya? Aku tidak percaya. Ini sangat manis. Berikan padaku laba-labamu. Aku punya topi untuknya. Kau akan membuatnya terlihat jauh lebih manis. Dan untukmu, Jessica. Aku punya pakaian yang luar biasa. Kamu terlihat sangat cantik dengan rambut gaun merah mudamu. Sebuah aksesori kecil? Kamu sangat cantik. Senang sekali bisa bermain bersama. Aku punya jepit rambut yang bagus untuk muensei. Ayolah. Baiklah, tapi jangan membuat mata itu lagi. Atau kelucuannya bisa membuat aku mual. Terima kasih untuk jepit rambutnya. Enid, kamu begitu hangat. Aku agak menyukainya. Lang, ini paket kamu. Terima kasih. Mari kita lihat apa yang mereka masukkan ke dalam foto kita. Oh, pel merah muda. Bagus sekali. Pasti akan cocok atau membersihkan serang laba-laba dari tempat favoritku. Oh, laba-laba sangat besar. Aku harap rambut aku tidak berubah karena kengerian ini. Oh, tidak. Ini adalah laba-laba saksa. Oh, sekarang aku akan membawa semua laba-laba ke penjara. Dan apa yang aku punya? Oke, aku mendapatkan sarung tangan warna kuning. Dan aku akan menyingkirkan semua serang laba-laba yang ada di rumah ini. Dan ini sangat keren. Kerja bagus. Aku tahu. Karpet merah muda ini terlihat sangat bagus untuk aku. Tapi aku membutuhkannya untuk merapikan rumah. Jadi mari kita siapkan stapler. Dan mulai merapikan rumah dengan karpet merah muda yang lembut. Dan menyenangkan. Aku sangat suka warna pink ini. Dan aku pikir warna ini sangat cocok untukku. Sekarang, aku perlu gunting untuk memotong sedikit ujung karpetnya dengan cantik. Dan ini sangat lembut. Dan maku kamu terlihat bodoh. Oh, lihatlah semua isi box punya aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menyusung pringles ini di depan rumahku. Aku perlu ini semua untuk merapikan isi rumahku. Dan aku juga perlu oreo untuk di atas atapnya. Sangat sempurna. Dan sedikit bendera di sini. Au! Ups! Mengapa kamu melemparnya? Maaf. Aku punya balon-balon kuning ini dan sangat cocok untuk desain rumahku. Aku hanya perlu meniup semua balonnya agar cukup untuk seluruh rumah. Dan aku pikirnya cukup. Aku sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik saja. Aku tidak sabar untuk mendekorasi rumahku. Ayo mari kita mulai dari bawah. Kemudian ke atas. Dan bola-bola kuning ini mengingatkan aku pada sosis yang panjang. Ini terlihat sangat lucu. Dan kita selesai. Pisang itu anak sekali. Tapi aku butuh lebih banyak. Oke, mari kita gali sebuah lubang. Dan taruh pisang di dalamnya. Dan ini sempurna. Sekarang kita siram semuanya dan tunggu. Wah! Betapa kerennya pohon yang aku tanam. Lihat yang tumbuh di sini. Dan ini pisang-pisang kesukaanku. Oh, ini pasti tempat yang tepat untuk kursi malasku. Sempurna. Mari kita tutupi kepala ini dengan smoothie yang enak. Pisang? Aku pikir tetanggaku tidak akan curiga kalau aku ambil sat. Apa yang kamu lakukan? Tidak, ini adalah pisangku. Oke, baiklah. Oke, aku punya sesuatu ide yang bagus. Oke. Aku punya sebuah mesin di sini. Kita akan menyambungkannya. Aku akan menyambungkan dan membuat arena yang bagus. Taruh mobilnya di sini dan mulai. Sangat keren. Lempuk sempurna. Oh, baiklah. Laki-laki akan tetap seperti itu. Aku punya sesuatu yang lebih menarik di sini. Aku punya peralatan kecil dan bagian dari ayunan. Dan aku hanya perlu menyatukannya. Aku akan bangun dan berjauhan dalam waktu singkat. Aku dengan ayunan merah mudaku adalah perpaduan yang sempurna. Sekarang, sedikit kotak surat. Sangat lucu. Aku pikir aku juga perlu kotak surat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan naik kotak surat ini dengan cap dari bunga warna merah. Aku tahu apa yang harus lakukan. Aku tidak perlu kotak surat. Aku punya ide. Perkenalkan, Hippo Bob. Dia akan menjaga suratku. Halo semuanya. Aku tukang posem. Aku membawa surat untuk kamu. Kotak surat yang sangat cerah. Ini suratmu. Selamat siang, Tuan Dan. Aku akan membawakan surat untukmu juga. Oh, itu menggigitku. Aku tidak suka kotak suratmu. Oh. Ada yang cantik di sini. Halo, cantik. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Ini adalah suratmu. Maia duniaku. Terima kasih, Pak. Aku harus pergi. Dadah. Aku tidak senang mobilnya. Aku belum memakuan apa-apa di rumah. Aku harus membuat kamar impian segera. Oh, ini sangat kosong. Aku butuh sesuatu yang keren di sini. Aku akan mulai dengan dindingnya. Cat biru di dinding akan terlihat sangat sempurna. Ayo kita cat semuanya. Aku suka sebelukis. Apa selanjutnya? Karpet. Sangat lembut untuk diletakkan dalam kamar ini. Luar biasa. Dan di sini, ayo kita letakkan agar bisa menggantung barang-barangku. Ini sempurna. Ini adalah palu beberapa mainan. Dan aku hampir lupa dengan Hagiwagi. Tidak akan sangat tindah. Lihatlah Minecraft di dindingku. Dan begini. Oh. Dan aku akan menaruh bahan peledak itu di sini. Dan terakhir. Ayo kita taruh seekor hamster. Perkenalkan temanku. Hamster ini sangat lucu. Taruh bini bag dan semuanya sudah siap. Kamu bahkan bisa berisahat dengan tenang di sini bersama hamstarku. Aku mendapatkan kamar impian sempurna yang aku mau. Aku juga agak menata kamarku seperti Dan. Tapi pertama-tama aku akan mendapatkan kuku yang aku impikan. Oh. Kuku merah muda itu akan membuat semua orang gila. Hei. Maha pendindingnya begitu putih mengerikan. Itu tidak bagus. Ayo kita cat dengan warna merah muda. Ayo kita gambar dengan hati. Ini sangat lucu kan? Kamu juga. Sangat sempurna kamarku. Tapi lantainya kosong. Ayo kita tambahkan kalpet merah muda. Dan sedikit awan-awan di atasnya. Dan jangan lupa bibir sebagai gantungan lampunya. Ini adalah jerapa warna pink. Ayo kita taruh di sini. Dan gambar originalku yang akan aku taruh di dinding. Yes. Wuhu. Dan aku tidak punya tempat untuk menaruh barang-barangku. Dan di sini akan ada meja yang lucu dengan cermin. Sehingga aku bisa tampil cantik setiap hari. Oh aku harus memperbarui riasanku. Aku sangat cantik. Rambut aku adalah yang paling lembut. Dan parfumku adalah kunci suksesku. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Lihatlah kamarku. Ini terindah yang pernah ada. Ini adalah kucing yang paling indah di muka bumi. Dinding putih ini membuatku sedih. Aku harus memperbaikinya. Dan aku punya ide yang bagus. Pertama, mari kita cat dinding dengan warna kuning untuk membuatnya lebih cerah dan lebih positif. Tuangkan cat dan gulung dengan roller. Aku suka mengecat dinding. Sekarang aku akan menggambar matahari. Lihatlah. Ini sangat gampang. Dan sedikit poin di belakangnya. Seperti ini. Luar biasa. Ayo kita gambar kunyamu juga. Dinding kuning ini luar biasa. Tapi, lihatlah lantainya. Ini juga perlu sedikit pasir di atasnya. Seakan-akan aku ada di pantai. Ayo kita tambahkan sedikit mainan dan sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan sedikit dekorasi. Di sini dan juga di sana. Halo di bebek. Lihatlah meja ini. Aku akan menaruh semua warna kuning barangku di sini. Sangat lembut dan keren. Sebelah sini. Dan, aku juga akan perlu meja kecil. Akan terlihat bagus di sini. Lihatlah band ini. Aku pikir aku akan ada di pantai sekarang. Oh, ukulele juga sangat sempurna untuk vibe di dalam kamar ini. Ayo kita taruh di dinding. Dan sedikit lampu hiasan. Dan juga jangan lupakan hiasan favoritku. Kemarilah anakku. Kamu sangat lucu. Ayo, menyanyilah denganku. Tuliskan di kolom komentar rumah mana yang paling kamu suka. Terima kasih telah menonton.